Orang yang gak percaya diri, pasti mereka punya masalah dalam hidup mereka. Entah mereka jadi gak perform dalam hidup mereka, karena mereka takut, kemudian mereka juga melakukan banyak kesempatan emas, kemudian mereka juga merasa frustasi, karena mereka merasa tidak nyaman, merasa tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, akhirnya mereka frustasi. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang masalah kepercayaan diri di podcast ini. Selamat datang di podcast Angkat Bicara, tempat dimana kita bisa ngobrol tentang psikologi manusia dengan serius, tapi santai. Kali ini kita akan ngobrol tentang kepercayaan diri. Bersama kita, udah ada narasumber yang bernama Iksan Bila Persada. Iksan ini adalah seorang psikolog dan juga seorang konsulor di Bicarakan.id. Halo San. Halo Andre. Nah, kita akan ngobrol tentang kepercayaan diri ya sebenarnya. Gue pengen mulai dengan santai nih ya. Kapan lu merasa gak percaya diri, San? Personally gitu, lu sebagai orang. Terakhir gak pede itu mungkin baru minggu lalu. Oh minggu lalu? Baru minggu lalu. Kenapa tuh? Ketika gue tiba-tiba mesti bawain seminar dadakan. Tentang apa sebenarnya? Tentang well-being. Tentang well-being itu dadakan karena waktu itu kebetulan narsumnya itu gak bisa. Ada dadakan yang bisa dan malam itu baru diminta untuk bawain seminar di hadapan ribuan mahasiswa kan. Nah, pasti kan cemas kan. Masih belum-belum pegang materi nih, belum baca, belum menguasain gitu kan. Dan itu harus bisa. Makanya ngebut. Dan itu awal-awal ngerasa gak pede sih. Cuma ketika udah pada saatnya, oh ternyata ya kita jalanin aja gitu. Karena dengan ngerasa udah bekal punya ilmu yang udah punya, pengalaman yang udah punya gitu. Ya masa itu gak bisa sih ya. Apalagi hal well-being itu kan hal mendasar sebenarnya kan. Dasar dalam psikologi gitu. Mesti bisa lah. Makanya kayak gitu loh. Awalnya pasti gak pede tetap gitu. Jadi bukan berarti psikolog pasti pede. Enggak, gak juga. Gak juga. Gak juga banget. Gak juga banget. Karena kemarin ya, apa, semalam ya itu lu pake malam itu. Iya. Apa aja tuh? Anxious pasti ya? Anxious pasti gitu. Cemas ya? Wah. Padahal kan gue PIC untuk acara itu kan sebenarnya kan. Gue yang nyiapin acaranya, dia tau nih narsimnya akan bawain, yaudah gitu. Eh tata harus itu gue harus nyiapin materi juga malamnya. Hamin berapa jam pokoknya. Karena pagi-pagi udah harus bawain seminar ya kan. Anxious, iya gitu. Awalnya ngerasa gak pede, iya gitu. Tapi gak pede tuh bentuknya apa tuh? Apa keringetan ke awal gimana? Pangas barannya atau gimana? Takut salah sih. Lebih ke pikiran kitanya. Takut salah. Bisa gak ya membawainnya ya gitu. Tapi kan ini dalam settingnya nih universitas gitu kan. Tapi karena dicoba diyakinin oleh diri sendiri sama temen-temen juga ya kan karena bahasa webbing tuh bisa dibahas secara umumnya kan. Tinggal dikaitin lagi ke masalah kampus, masalah mahasiswa aja. Itu yaudah jadi bisa lah. Pasti bisa lah. Dan ini nih pas nih. Karena kalau kita ngomongin kepercayaan diri itu banyak orang yang punya masalah di kalau mau presentasi. Mereka mau presentasi atau bicara di depan umum. Itu mereka punya masalah. Bahkan ada orang yang bilang public speaking itu ketakutan orang yang kedua setelah ular. Itu yang ngomongin Jerry Seinfeld. Yang pertama ular ya. Karena ular tuh gila apa-apalah. Reptil mungkin gitu gimana kan. Yang kedua itu public speaking ngomong depan orang. Entah kenapa ya. Menurut aku apa itu? Gue penasaran sih. Banyak kan takut salah sebenernya sih. Terus dipen semua orang gitu. Kayak telanjang gitu. Orang pada ngeliatin. Pasti bayanginnya gue salah. Apa yang gue sampaikan. Ntar takutnya sesat. Orang kalau gak orang pikirnya sesat. Orang bakal ngetahuin gue. Kayak gitu kan. Orang bakal gak suka sama gue. Iya gitu. Itu pasti pikiran-pikiran. Gue pribadi pun kayak gitu dulu. Waktu jaman kuliah pun kayak gitu. Makanya susah. Memang manusia tuh makhluk sosial gitu kan. Kita penting banget dapet pengakuan dari orang. Betul-betul. Untuk menguatkan perlaku kita. Untuk menguatkan percayaan diri kita. Itu kan butuh pengakuan dari orang lain. Iya bener. Itu dia. Tadi lu bilang sesuatu yang menarik tuh. Untuk kita percaya diri kita butuh pengakuan orang lain. Sedangkan kalau kita gak percaya diri. Kita gak diakui orang lain. Itu menarik kan. Iya betul-betul. Jadi gimana itu ya? Karena itu sih memang. Tadi kayak Andri juga bilang. Kita makhluk sosial gitu kan. Apapun itu yang kita lakukan. Kalau misalnya kita dapetkan apresiasi. Membuat dapetkan pengakuan dari orang. Itu pasti akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena kita ngerasa. Oh ternyata gue bisa loh. Oh ternyata gue punya kompetensi loh. Untuk dalam hal itu loh. Kayak percaya diri aja. Kalau misalnya ada orang ternyata tangan. Pastinya ada rasa selain bergabung. Pastinya ngerasa. Wah gue berhasil. Ternyata gue bisa. Gitu kan. Dibandingin orang diem. Duh apa yang salah ya sama gue. Pastinya langsung gitu. Pcd langsung turun. Mungkin abis itu. Pas lagi ngomong percaya diri. Gagap tiba-tiba gitu kan. Makanya penting banget. Maksudnya orang lain di sekitar kita sih. Kalau gue tuh tiga. Kalau gak ternyata tangan. Dia ketawa. Ketawa juga bisa. Iya betul-betul. Atau dia diem. Tapi bukan diem garing. Tapi diem yang memerhatikan. Kalau itu tuh mantep ya. Tapi kalau kita gak dapat itu. Mulalah semua. Semua reaksi fisik keluar. Menurut gue. Itu. Gue pribadi pun. Sebisa mungkin kita apresiasi orang yang. Public speak. Atau orang lagi ngomong depan kita gitu. Kadang mereka yang mencoba untuk ngelucu. Sebenarnya. Mungkin gak lucu. Tapi. Kita kayak gitu. Itu bikin mereka juga. Hei ya. Pastinya ada rasa. Hei. Semua sih. Mereka pasti kayak. Oh oke. Diterima gitu ya. Diterima baik gitu. Dia pasti. Sangat mengal. Karena lu tuh kayak. Penyelamat dia. Iya betul. Di saat itu kan. Dan buat orang tuh. Oh tata-tata gue. Apa yang gue sampaikan diterima. Misalnya kayak gitu kan. Itu penting juga. Buat orang jadi pede juga. Nah San. Tapi gue mau ini nih. Gue mau ini banget nih. Itu kan kalau kata. Pas ketemu orang yang baik. Ketemu lu. Ketemu gue yang bisa kayak. Mau ngebantu nih sebagainya. Tapi kalau orang. Dia sendiri nih. Karena ada posisi itu. Dan. Sedangkan untuk dia percaya diri. Dia butuh pengakuan orang lain. Tapi dari awal. Orang gak mau ngakuin dia. Kalau dia gak percaya diri. Kalau dia gak tampil percaya diri. Nah. Kalau gitu gimana tuh. Apakah kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Atau gimana tuh. Kalau gitu memang pasti mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu berarti ya. Kalau misalnya kita udah public speaking kan. Itu kita udah performnya ya. Sebelum perform kan kita punya prepare dong. Gitu. Apa yang harus kita prepare kan. Jadi. Apa ya contohnya ya. Mungkin kita latih diri dulu. Kita kuasain dulu materinya. Kuasain materinya. Kuasain dulu materinya. Kemudian. Mungkin kita latihan dulu. Cara kita ngomongnya tuh bagaimana. Gitu. Supaya apa. Nanti pas kita udah mulai publicnya. Kita tau nih apa yang kita sampaikan. Meskipun emang orang ada yang gak setuju. Tapi. Kita berdasarkan sama materi yang kita sampaikan. Gitu. Terus dengan. Dengan kita latih. Kayak kita ngomong gitu kan. Latih dulu latih ngomong. Itu bisa membuat kita ngaruh juga loh Andre. Kalau misalkan orang yang gak ada latihan dulu. Sama orang latihan dulu pasti. Ntar arahnya kemana-mana nih. Bisa jadi arahnya kemana-mana kan. Gitu. Makanya dimulai untuk lebih percaya diri. Dimulai dari diri sendiri dulu. Di belakang itu kita latihan dulu sih. Sebenernya. Gitu. Jadi ketika kita udah latihan. Ya akan perform sebaik mungkin dong. Terus juga. Nah penting juga nih. Panjang sih sebenernya sih. Kalau mau kita tarik ke belakang. Mungkin ada kayak faktor. Konsep diri dulu tuh. Yang dibentuk dulu. Supaya apa. Supaya orangnya tau. Ya. Gue orangnya bisa kok. Orang lain tuh memang dari dulu ngeliat gue. Gue orangnya pintar ngomong kok. Gitu. Ya hal yang kayak gitu. Kita semua bakal kulik gini ya. Bukan cuma pede doang. Dan bukan cuma pede depan. Depan orang pas ngomong. Tapi kayak pede dalam segala sesuatu. Iya betul. Dari pekerjaan. Dari percintaan mungkin. Iya betul-betul. Banyak pria. Gue termasuk. Kadang-kadang tuh. Kita ya. Kalau kita lagi deketin wanita. Itu sering gak pede sendiri. Oh betul. Entah kenapa. Betul-betul. Bagi-bagi temen kayak gitu. Itu noling kan. Kadang. Kadang mau mikir sendiri. Ah gak mungkin lah. Dia suka sama gue lah. Eh padahal sebenernya kita suka. Pernah iya. Kenapaan sih ini gitu. Itu sesat sih. Maksudnya sayang banget sih. Karena gak pedenya itu sih. Emang ini sebuah masalah yang semua orang menurut gue alami sih. Makanya kan percinta diri gak cuma satu aspek aja gitu kan. Tapi yang tadi gue bilang. Mungkin gue biasanya selama ini pede. Tiba-tiba pas ke hadapan. Dalam situasi yang mendesak. Menekan. Gue tiba-tiba jadi gak pede. Nah balik lagi. Tapi dibalik pedenya. Gak pede itu. Kan ada faktor-faktor lain. Yang memuatkan kita. Jadi bisa cepat pede lagi gitu. Dan itu tuh kayak dasar-dasarnya. Fondasi-fondasi. Makanya penting banget. Ini kita gak tau. Ini harus kita kulik. Tadi apa? Konsep diri. Konsep diri itu ada harga diri. Harga diri. Self-worth. Iya. Self-esteem. Self-esteem. Mungkin tiga itu kali ya. Kita bakal kulik ya. Di podcast ini. Jadi mungkin kita bisa mulai San. Dengan yang. Untuk memulai diskusi kulikan kita. Itu. Dengan pertanyaan yang simple. Apa itu kepercayaan diri? Dan seperti apa sih orang yang pede itu? Oke. Percaya diri kan rasa. Percaya diri ya. Kepercayaan akan kemampuan diri sih. Kemampuan diri. Kalau kemampuan kita tuh memadai. Dan. Kita bisa memanfaatkannya secara tepat gitu. Makanya. Kalau orang yang percaya diri tuh. Mereka itu bisa. Mendukung mereka untuk jadi berprestasi. Kemudian mereka juga. Tahu kompetensi mereka tuh dimana. Kemudian mereka juga. Jadi. Mereka yang percaya diri tuh. Nggak akan goyah tuh. Sama penilaian orang lain. Karena mereka udah tahu. Diri gue kayak gini kok. Gue percaya dengan mampuan diri gue sendiri kok. Kayak gitu ya. Orang lain ngomong apa ya. Ya udah itu penilaian orang lain akhirnya. Jadi. Orang yang percaya diri tuh. Jadi nggak ikut orang lain lah. Mereka akan tetap percaya. Sama kemampuan mereka sendiri. Apakah menurut lu. Semua orang yang berhasil itu. Orang yang percaya diri? Bisa jadi. Bisa jadi ya gitu. Karena kan. Baik lagi sebenarnya. Faktor orang yang percaya. Orang yang berhasil itu kan. Nggak cuma karena percaya dirinya aja gitu. Tapi. Kalau misalnya. Kalau kita lihat-lihat. Kayak orang-orang sukses itu. Mereka tuh pede. Sama kemampuan diri mereka. Mereka udah tahu. Kemampuannya mereka dimana. Di bidangnya mereka tuh apa. Akhirnya ya. Mereka tunjukkan lah disitu. Akhirnya kita yang kita bisa lihat. Kayak contoh. Kayak Steve Jobs. Atau kayak. Siapa lagi yang hebat-hebat ya. Ya. Banyak lah pokoknya orang-orang hebat itu. Mereka biasanya memang. Punya percaya diri yang oke lah. Gitu. Oke. Meskipun mungkin. Mereka semua manusia. Dan pasti ada juga. Ada aja. Momen dimana mereka nggak percaya diri. Betul. Betul. Kayak gue tadi aja gitu kan. Sama ini mungkin gue pede. Ngomongin depan-depan orang gitu kan. Orang konsulnya tiap hari. Pasti ya. Tapi itu one-on-one juga. Itu beda ya. Dan bawa yang seminar. Sebenarnya selama ini oke-oke aja. Tapi kalau ketika ada kondisi tertentu. Udah sering juga bawa seminar ya. Iya lah. Paling gitu. Pasti. Tapi mungkin itu karena. Bukan cuma seminar. Tapi itu seminar yang lu dikasih tau. Hamin 6 jam sebelum. Betul. Karena kan ada kondisi yang tertentu. Beda ya disini ya. Karena kondisi yang. Menurut gue nih. Menekan banget ya. Tiba-tiba banget. Pressure tiba-tiba. Tuh. Nggak ada prepare. Itu buat jadi nggak pede. Mungkin juga. Hal yang nggak terduga. Itu bisa bikin. Betul. Nggak pede. Mikir dua kali ini. Seperti. So. Apa itu kepercayaan diri? Lebih ke. Bisa simple aja. Rasa percaya. Rasa percayaan diri sendiri. Iya betul. Akan kemampuan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri. Jadi bukan. Kalau percayaan diri. Percayaan diri sendiri itu narsis sekali ya. Iya. Itu percayaan diri sendiri. Iya. Iya. Tapi maksudnya. Ya itu kepercayaan diri juga. Sebenarnya. Cuman kalau misalkan emang lebih spesifik lagi itu. Kemampuan diri sendiri. Kemampuan. Oke. Oke. Dengan kemampuan kita ya. Oke. Dan seperti apa orang yang pede? Simple ya. Orang yang berhasil. Betul. Kalau dia berhasil. Kemungkinan besar dia orang yang percaya diri. Betul. Betul. Dan untuk orang yang belum berhasil. Mungkin PR-nya mereka. Salah satunya adalah. Diperbaiki kepercayaan dirinya. Dibangun kepercayaan dirinya. Dan itu kita bakal ngobrol tentang. Mulai nih. Mas Bert ya. Apa. Konsep diri. Apa segala. Namanya. Konsep diri. Konsep diri. Konsep diri. Apa tuh. Konsep diri. Itu bagaimana cara kita memandang diri kita sih. Dan itu memang kebentuk dari lingkungan. Dari keluarga terutama kan. Pola asuh berarti ya. Bisa. Iya. Pola asuh. Tapi memang dari lingkungan itu. Entah keluarga. Entah itu pertemanan. Jadi kalau misalkan kita dari kecil sudah dibentuk. Dengan lingkungan misalnya. Kamu. Anak yang pemberani. Gitu kan. Orang tua. Kamu anak pemberani ya. Akhirnya kan kita tahu. Oh iya. Saya memang orang yang pemberani. Kayak gitu. Jadi dia udah tahu nih. Konsep diri. Diri saya itu konsepnya adalah saya orang yang pemberani. Kayak gitu. Nah. Tapi kan ada orang yang dari kecil mungkin. Kamu gak apa-apa kok. Gak bisa sih. Gitu. Kok kamu gitu aja gak bisa. Akhirnya dia memandang diri sendiri. Saya orang yang gak bisa. Gitu. Saya punya konsep. Saya orangnya takutan. Akhirnya saya orang yang takut salah. Nanti akhirnya. Saya gak bisa. Karena itu kebentuk dari lingkungan. Makanya bahaya banget sih lingkungan itu tuh. Benar. Bagi pola asuh orang tua. Kayaknya yang mau nikah. Mesti ini dulu nih. Banget. Belajar parenting. Belajar parenting dulu gitu. Karena cara kita mendidik anak itu bisa menentukan apakah dia punya konsep diri yang baik. Betul. Atau konsep diri yang patah. Maka itu penting banget. Oke jadi intinya. Konsep diri tuh Pesan. Cara kita memandang diri kita sendiri. Dan itu erat kaitannya dengan pola asuh. Kalau orang nih misalnya San. Orang nih dia. Dia punya konsep diri yang kurang oke. Apakah dia bisa perbaiki sendiri. Menurut lo? Bisa. Itu bisa sih. Cuman kan karena memang. Karena perlu butuh faktor lingkungan yang mendukung juga ya sebenarnya. Betul banget. Dan untuk bisa melihat dia konsep dirinya sendiri gitu. Itu prosesnya agak sulit sih. Karena memang dari selama ini udah kebentuknya dari lingkungan gitu. Kalau misalkan memang dia mau coba untuk memperbaiki konsep dirinya dia. Itu dia mesti lihat lagi. Ke apa yang menyebabkan dia jadi seperti ini. Oke. Jadi lihat dulu nih ke belakang-belakangnya dulu. Dan prosesnya panjang. Tapi memang baiknya. Itu butuh bantuan orang lagi sih. Karena gue pernah tuh dia ada punya klien. Dia gak pede. Tapi memang konsep dirinya udah hancur dari dulu. Disalah-salahin. Ketika gue mau kasih saran. Kasih informasi. Ajak dia untuk ngelihat hal positif dalam diri dia. Itu mental terus. Susah. Sama sekali gak bisa lihat. Makanya tuh PR banget sih. Kalau untuk ngelihat lagi konsep dirinya itu yang baiknya itu bagaimana sih. Konsep diri positifnya dia ya. Itu PR banget. Jadi introspeksi ke belakang berarti. Iya. Selama ini gimana. Oke. Itu langkah pertama. Dan mungkin setelah dia tahu kenapa dia punya konsep diri yang kurang baik itu. Baru di. Setelah tau dia apaan tuh? Kira-kira sana. Nah misalkan dia udah tahu nih penyebabnya kenapa mungkin karena dari dulu dia orang tuanya yang bikin dia nyalahin dia. Sering nyalahin dia gitu. Selanjutnya coba lihat lagi ke kondisinya saat ini. Apakah memang dia itu orang yang gak bisa apa-apa? Misalnya gitu. Apakah dia memang orang yang selalu salah? Jadi lebih ke lihat kondisi sekarang. Ternyata kan kadang pas dilihat itu ternyata gak selalu kita salah kok dalam melakukan sesuatu hal. Karena kita ada aja kita dalam kebentuknya selalu salah akhirnya nilai kayak gitu terus. Kayak gitu sih paling. Bawa ke faktual berarti. Betul-betul. Yang realita tuh seperti apa. Dan sering kali kalau kita lihat dengan jujur gitu ya. Ada kok at least sedikit secercah gitu. Mulai dari sana gitu ya. Mungkin kadang iya itu mungkin kayak kelihatan gak ada tapi ternyata sebenarnya ada hal kecil itu dan ketika kita masuk ke situ kita denumin satu cahaya itu bisa jadi cahaya lainnya bakal kelihatan lagi yang lainnya. Mungkin kadang kita kalau misalnya emang kita gak bisa kita tanya aja ke orang lain. Menurut lu gue orangnya gimana sih kayak gitu. Ke temen boleh? Ya temen boleh. Ke keluarga yang baik mungkin boleh. Siapa orang yang dipercaya sebenarnya sama dia. Kalau gak ada ke konselor. Boleh. Karena lu sering kan membantu orang-orang yang gitu. Betul-betul. Dan itu tuh ya gak perlu malu ya. Karena itu kan kalau yang perlu malu orang tuanya bukan dia. Betul-betul. Karena emang gimana ya. Lu udah pacaran ya. Lu mau menikahkan ya. Mau punya anak kan. Lu gedeg kan ngeliat orang tua lain yang kayak yang gak bisa mendidik anaknya sehingga anaknya tuh jadi punya konser diri yang kurang. Baik. Makanya itu. Itu kayak modal dasar buat hidup. Betul-betul. Kayak mau apa mau karir. Ya itu kan lu butuhin ya. Lu mau seri pasangan. Butuhin dan sebagainya. Kalau itu modal hidupnya dia gak punya karena itu kan gak sayang banget. Gak sayang banget gitu. Gue beruntung gue punya orang tua yang bisa mendidik gue sedemikian rupa sehingga gue punya konser diri yang oke gitu. Lu pun gue kan sama gitu ya. Oke itu penting banget sih. Karena dari situ kita baru bisa naik ke yang lain-lainnya gitu kan. Nah apa tuh setelah konsep diri level selanjutnya? Self-esteem sih. Rasa berharga. Self-esteem. Rasa berharga. Oke. Diri kita harga diri kita. Oke. Kalau dari situ kan kalau misalnya kita self-esteemnya udah oke kita punya pandangan diri kita positif. Habis itu harga diri kita gitu. Apakah kita puas dengan kelebihan sama kekurangan yang kita punya gitu. Apakah kita bisa menerima kekurangan sama kelebihan yang kita punya. Kalau misalnya kita harga diri kita udah oke. Kita gak akan goyah tuh. Orang lain akan bilang lu jelek misalnya gitu. Atau kok lu gitu aja gak bisa. Tapi kalau dia punya harga diri ya gue gak bisa emang karena gue baru belajar. Dia kan kayak gitu. Wow. Oke. Itu penting sih. Itu perbedaan yang sangat penting. Kalau orang yang gak punya self-esteem yang oke. Dibilang lu gak bisa PL lu gitu. Dia bilang oh iya emang gue emang anjing. Iya. Gue gak bisa. Tapi kalau orang yang punya self-esteem yang oke. Dia bilang gak bisa. Iya. Yang gak bisa siapa? Gue kan. Kok lu yang sewat? Atau kayak dia berada untuk ngelawa. Kayak you know. Membelah diri sendiri. Ketika ada orang lain bilang. Lu gak bisa. Tapi karena selama ini dia bilang. Sama ini dia punya pandangan tentang diri sendiri. Oh orang gak selalu gue gak bisa kok. Tapi ada yang gue bisa kok. Akhirnya yaudah dia salah. Yaudah gitu. Gue akan perbaikin gitu. Dia bisa absorb apa itu. Dan gak. Gak akan jadikan hal itu jadi negatif. Yang akan dia terima terus. Yang jadi bilang. Oh iya gue emang orang yang serba salah ya. Gue emang gak bisa apa-apa ya. Misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau orang yang punya self-worth yang kurang oke. Dia bakal langsung defaultnya kok. Emang gue emang ada yang salah sama gue apa segala apa segala. Itu perbedaan yang sangat-sangat beda banget sih. Jadi dari sini gue pelan-pelan belajar bahwa orang yang percaya diri itu punya kelebihan, keuntungan yang besar banget. Dibanding sama orang yang gak percaya diri. Betul-betul. Jadi bukan cuma lebih berani ngambil risiko. Itu satu. Tapi ke semua cara hidup tuh sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri. Betul-betul. Oke yang paling fondasi pertama ya itu self-esteem sama self-consep. Self-esteem tuh mesti oke. Sebisa buki kita oke gitu. Supaya ntar kita pun ketika mendapatkan hal-hal negatif juga lebih apa ya. Gak langsung menerimanya aja gitu. Tapi lebih ke refleksi diri. Emang gue kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Dan dibikin konstruktif aja gitu ya. Betul-betul. Kalau orang yang gak punya itu gak bisa dibikin konstruktif. Langsung jadi destruktif jadinya. Iya betul-betul. Jadi ya nerima aja gitu. Diterima mentah-mentah. Dan malah akhirnya dampak ke aktivitas yang lain. Akhirnya kerja bener jadi gak perform gitu kan. Padahal sebenarnya dia oke gitu kan. Tapi karena sekali dapet hal negatif gitu. Kan wajar ya setiap kesempatannya kan pasti ada hal yang salahnya kan. Tapi sekali kalau orang itu udah kena lu gitu aja gak bisa. Hancur langsung. Oh iya iya gue gak bisa ya. Akhirnya kedepan mungkin jadi pencemas. Kemudian dia jadi malah performanya menurun gitu kan. Memikirkan dia takut salahnya terus gitu kan. Jadi bener-bener kayak itu kepercayaan diri itu bisa mempengaruhi performa di pekerjaan. Iya betul. Padahal gak ada hubungannya sama kompetensi yang di awal. Iya betul. Orang yang punya kompetensi yang di awal sama. Sederajat, setingkat. Tapi yang satu pede. Yang satu orang gak pedean. Itu orang yang pede bisa melejit karirnya. Tapi orang yang gak pede itu malah jadi kayak. Meskipun dia kompeten loh. Betul. Padahal di awalnya. Makanya sayang banget. Kalau mereka yang kompeten tapi mereka gak pede. Ya idenya akan di dalam aja sendiri. Yang tau diri dia sendiri aja. Betul banget. Pernyata ngomong cuma personal dua. Cuman abis itu. Ya apa. Beda kan sama kalau misalnya di dalam kita meeting. Kita sampaikan langsung. Orang lain gak akan langsung tau itu. Betul banget. Dan mereka orang lain juga akan melihat. Oh ini orang emang kompeten nih. Bener kelihatan. Kelihatan. Iya. Yang tadi sama orang kelihatan. Tapi gak kelihatan lah. Betul, betul, betul. Cuman gak kelihatan aja. Padahal kompeten juga gitu ya. Iya. Jadi kelihatannya mungkin ada orang mikir. Yaudah gak apa-apalah gue di belakang layar aja. Tapi gak kayak gitu juga. Bahkan sutradara yang di belakang layar pun. Ketika ada saatnya mereka akan menyampaikan aspirasi. menyampaikan idenya mereka itu penting juga kan. Banget, banget. Jadi jangan anggap karena ya gue sebenernya gue bisa kok. Cuman gue males lah ngomongnya depan orang. Jadi di-iain aja, di-okein aja. Gak kayak gitu sih. Bener. Oke. Maksudnya? Maksudnya. Setelah self-konsep, self-worth, apakah ada lagi? Nah, abis itu ke self-image sih sebenernya. Ini yang paling tinggi atau gimana? Jadi menurut gue sih setara sih sama kepercayaan diri. Jadi ketika kita punya self-image, kita udah punya nih diri kita seperti apa. Terus juga gue pengen apa ya? Nanti gue sebisa mungkin gue akan jadi orang. Eh, ideal self ini. Ideal self. Oke, ideal self. Jadi idealnya gue akan jadi orang yang seperti apa. Idealnya misalnya gue jadi orang yang bisa public speaking. Yang lancar gitu. Tapi misalnya dia gak didukung sama kepercayaan dirinya dia. Ya stress dong dia. Sama aja gitu. Meskipun mungkin dia kompeten tapi dia gak pede untuk menampilkan kemampuannya dia. Idealnya dia gak akan kecapai. Jadi self-image ini erat hubungannya dengan gambaran hidup yang ideal seperti apa? Kalau self-image dia lihat diri gue, ya ini diri gue gitu kan. Terus kalau misalnya ideal self itu dia ekspektasi sih ibaratnya. Ekspektasinya dia gitu. Jadi itu penting kayaknya sih. Penting banget. Karena kalau kita gak punya goal, ekspektasi yang itu, ya gimana mencapai. Ya betul, betul. Karena sebisa mungkin dalam hidup kita ya entah jangka dan mau jangka waktu 3 tahun, kita udah punya idealnya kita jadi apa sih. Kita goalnya itu apa sih. Supaya ada arah tujuan sih. Gak cuman hidup-hidup aja ya itu kayak ikan mati di sungai yaudah ikut aja gitu kan. Gak oke juga sebenarnya kayak gitu. Dan orang yang gak percaya diri itu menurut lu seperti apa? Ideal self-nya? Ideal self-nya mereka itu justru kadang ini, mereka terlalu tinggi kadang ekspektasinya mereka. Ada yang terlalu tinggi. Ada yang terlalu tinggi? Terlalu tinggi. Tapi gak sesuai sama kemampuan yang mereka punya. Oke. Gitu kan. Tapi dia pengen itu? Hmm? Dia pengen itu? Contoh, orang yang dia pengen apa ya, misalnya dia pengen jadi CEO gitu. Dia pengen jadi CEO, itu idealnya dia bagi dia. Idealnya gue di usia 30 tahun, gue akan jadi CEO gitu. Tapi gak dibarengin sama kemampuannya dia juga. Contohnya, pengalamannya belum ada. Dia orangnya males-malesan. Dia lebih banyak nyerahin apa ya, yang mesti bisa dia kerjakan jadi ilmunya dia. Tapi dia lebih nyerahin ke orang lain gitu kan. Hal-hal kayak gitu kan dia jadi kurang kemampuannya dia ya. Kemampuannya dia misalnya kurang gitu. Nah, untuk mencapai ke idealnya itu kan gap-nya jauh banget nih. Nah, akhirnya dia stress sendiri. Dan akhirnya ngerasa jadi gak percaya diri. Terlalu tinggi lah, akhirnya keinginan gue, harapan gue lah. Tapi ini terjadi setelahnya ya? Setelah dia digampar sama realita berarti. Betul, betul, betul. Jadi, padahal apa ya? Bukan berarti orang yang gak percaya diri itu ekspektasi dia itu terlalu pendek gitu. Terlalu kecil. Tapi bisa juga terlalu tinggi. Memang mostly orang yang gak percaya diri mungkin terlalu rendah ekspektasi dia. Tapi ada juga yang karena terlalu tinggi, gak tercapai kan gitu kan. Jadi dia malah jatuh ke tanah gitu kan. Dan malah jadi gak pedi ya gitu ya. Karena orang yang percaya diri itu kan mereka akan lihat kemampuan mereka sesuai sama realitanya. Yang ada yang mereka punya. Oh oke, itu menarik tuh. Kemampuan mereka sendiri gitu. Jadi, boleh kita punya ekspektasi. Tapi kan ada level-levelnya ya gitu kan. Gak bisa tuh kayak kita, ekspektasi kita ke bulan. Tapi kita masih di bumi nih. Tapi untuk mencapai ke bulannya sendiri, kita gak tau apa gitu kan ya. Kan macem-macem tuh. Entah mungkin kita dari sini naik pesawat ulang-alik dulu ke stasiun ISS misalkan kayak gitu. Abis itu dari ISS, ntar kita baru naik lagi. Jadi, di dalam ideal yang paling tinggi itu, itu ada hal-hal dulu yang perlu kita capai nih gitu. Supaya sesuai. Gue suka sama yang lu bilang gini, Son. Lu tadi bilang, orang yang percaya diri itu, dia punya ekspektasi, tapi dia terhubung dengan realitanya masa sekarang. Dia gak terlalu kemana-mana gitu. Itu karena dia... Itu ciri, mungkin ciri orang yang percaya diri. Dia punya goal yang ini, tapi dia fokus ke apa yang bisa gue lakuin sekarang untuk bisa kesana. Betul, betul. Jadi gak cuma fokus ke sono aja gitu. Tapi, ya di sini pun kemampuan lu kun masih kurang misalkan gitu kan. Justru akhirnya bisa menimbulkan rasa gak percaya diri. Bisa gak ya gue mencapai... Mal jadi menimbul pertanyaan lagi. Duh kayak gue gak bisa deh ke ekspektasi, yang gue harapkan itu gitu. Karena gue orangnya, misalnya gue gak bisa ngomong ke depan umum gitu. Gue orangnya takut-takutan terus gitu kan. Ya itu karena, yang tadi gue bilang, karena dia gak liat realitas sama kemampuannya dia. Gitu sih. Dan yang menarik juga buat gue adalah, orang yang tadinya itu pede banget, parah, sampai-sampai dia kayak mau menuju bulan. Gimana ya? Artinya, dari orang yang percaya diri bisa jadi gak percaya diri. Karena dia punya ini yang terlalu tinggi, tapi gak dibarengi sama realita. Artinya, yang menarik adalah, dari awal tuh dia lapar sebenernya. Dia punya ambisi. Iya, iya, iya. Bagus dong, sebenernya ambisi tuh bagus. Tapi karena gak dibarengi sama kompetensi dan juga, ya mungkin kerendahan hati juga ya. Betul, betul. Nah itu, kan kita memang penuh rendah hati sama diri kita sendiri ya kan. Bener, bener. Yang berlaku lah gitu. Misalnya kemampuan kita cuma masih di level 3 gitu. Tapi, percayaan yang untuk mencapai ekspektasi kita level 10. Nah, gap-nya kan masih jauh banget kan gitu kan. Nah, berarti kita mesti upgrade diri kita dulu tuh. Supaya bisa mencapai ekspektasi kita. Karena kan, yang orang yang bisa percaya diri pun itu juga dipengaruhi sama pengalamannya dia. Banget. Bisa jadi kan karena dengan dia punya pengalaman, itu bisa upgrade ke kemampuan diri dia dong. Nah, itu bisa lebih mudah dia agar mencapai ekspektasinya dia. Gualnya dia gitu. Kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang permanen. Iya, iya. Tapi lebih kayak, mungkin dia punya goal yang ultimate lah, yang paling tinggi. Tapi harus fokus sama apa yang bisa dilakukan sekarang. Betul, betul, betul. Pencapaian demi pencapaian. Yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil, tapi konsisten. Itu bisa membentuk kepercayaan diri pelan-pelan. Akhirnya sama nih, porsi kepercayaan diri dia sama porsi ambisi dia tuh sejalan dan sehat hubungannya. Betul, kayak kita main game aja. Mungkin tujuan awalnya, lawan boss akhir bisa menang. Tapi kita masih rocky nih, masih awal banget kan. Berarti ada yang ditempa dulu dong. Betul, ditempa. Gak bisa asal kita hajar aja. Abis dipatahin, nanti malah kepercayaan diri kita malah hancur. Betul. Jadi mesti baiknya itu, kita tempa dulu diri kita. Kalo level 1, langsung ke boss akhir, mati. Nah iya, makanya sekali dong. Bisa jadi malah langsung hancur. Ah dong, males lah main game ini. Atau, aduh males lah gue mau mencapai cita-cita gue itulah, orang gue gak bisa. Padahal ada yang perlu dicapai dulu nih, step-stepnya. Ditempa dulu. Gue kalo ngomong ini, gue kepikiran Voldemort. Oh, Voldemort. Voldemort lah, Harry Potter. Dia masih bocah, ya mati. Iya, betul. Tapi dia gunyai Voldemort, dia ngeramehin. Ah, bisa apa sih, apa segala. Eh, dia ngasih waktu buat dia belajar. Udah gede, udah setara, kan malah kalah. Tapi itu pembelajaran buat kita dari harinya. Waktu buat belajar, ditempa. Itu juga kata yang ini nih, ditempa. Karena sakit ditempa tuh. Mungkin mengalami gagal-gagal di tengah-tengahnya. Tapi pengalamannya itu ya. Pengalaman itu malah yang membuat kita jadi lebih siap, lebih pede untuk nghadapin yang akan ada datang lagi. Dan juga jujurnya ya, orang tuh gak menghadapi kegagalan tuh beda loh responnya. Kalo orang yang percaya diri mungkin kayak, ini pembelajaran buat gue. Kalo orang yang gak pede, mungkin self-konsepnya kurang tepat, kurang bener gitu. Gak sejajar dengan bener gitu. Maka, kalo dia gagal, maka hasilnya adalah, oh itu berarti gue emang ya gak bisa aja. Iya, betul. Makanya itu penting banget sih. Dan agak frustrating ya untuk orang kayak, kalo dia gak punya self-konsep yang baik gimana gitu ya. Ya makanya, ya biasanya jadi dia kan malah gak maju-maju terus tuh. Itu dia. Iya. Itu kan lingkaran setan banget. Betul, betul. Lingkaran setan terus. Lingkaran setan banget. Iya, ketika dia maju ntar inget lagi, oh ya gue kan gak bisa, gue aja disalahin mulu sama atasan gue gitu kan. Padahal mungkin baru dua kali disalahin, dan dibandingkan dengan seratus kali yang dia dipuji gitu kan. Akhirnya balik lagi, ah gue salah, gue gak bisa lah. Balik, ntar pas mau coba, gak bisa lagi, rasanya gak bisa lagi. Udah muter dia terus gitu akhirnya. Kabar buruknya adalah, kalo orang gak percaya diri, itu seperti lingkaran setan yang sulit keluarnya. Tapi kabar buruknya, tapi kabar baiknya menurut gue adalah, kalo lu udah dibenerin, apa self-konsep dan semuanya itu, dan lu udah kayak bisa bergulir namanya, itu tuh juga seperti lingkaran setan, tapi yang positif. Lingkaran malaikat, orang-orang yang kayak bisa pede gitu, punya yang bener gitu. Jadi ketika lu udah, lebih resilient sih akhirnya. Resilient. Akhirnya ketika lu udah dapet hal negatif, akhirnya lu membel lagi tuh. Ya gue ada saatnya memang, oh iya gue gak bisa ya, tapi abis itu membel lagi, naik lagi, ya apa yang mesti gue perbaikin nih? Kompetensi apa yang pasti gue tingkatin nih? Apakah ada prestasi apa yang perlu gue capai dulu gak nih? Ini tuh, kepercayaan diri tuh sebenernya kayak gini bentuknya gitu ya. Dan kita udah ngomong banyak soal bentuknya seperti apa, kulik isinya, self-konsep, self-worth, self-image. Apalagi ya. Oke, so menurut gue itu mungkin udah mencakup untuk apa itu kepercayaan diri. Lumayan, lumayan dalam lah pengetahuan tentang ini, pengertian. Nah, kalau cara yang praktikal untuk jadi orang yang lebih percaya diri, menurut lu gimana, San? Apakah ada cara yang praktikal? Ada sih sebenernya sih. Kalau gue biasa akan ngajarin klien gue, kita, gue takkan tanya dulu, menurut lu idealnya itu seperti apa sih? Oke. Lu apa sih yang pengen lu capai dulu? Misalkan gitu. Misalkan dia udah set goal aja dia, gitu. Dia udah, udah tau nih ya, apa yang mau dia capai atau dia pengen jadi orang seperti apa. Gue akan ajak dia untuk lihat, apa sih lima kelebihan lu? Apa lima kekurangan lu? Oke. Gitu. So, fakta ya? Di bawah masa sekarang, gitu ya? Supaya bisa mungkin lepas daripada kayak, aduh gue nih orang gini, tapi lebih kayak ini faktanya apa, gitu. Di atas meja, gitu ya? Kadang memang ada klien susah, tapi akan gue ajak lagi. Misalnya mungkin dari aspek dalam pertemanan, aspek dalam akademik, aspek dalam lingkungan kerja. Jadi kan sebenernya banyak hal, gitu kan ya. Cari sampai ketemu gitu ya. Nah, dari lima kelebihan, lima kekurangan itu, kita tau nih, berarti ibaratnya pasti kan kita di tengah nih ya. Lima kekurangan itu kan di bawah. Lima kelebihan di atas. Lima aja ya? Jangan, jangan, jangan. Iya, gitu. Kelebihan, jangan, jangan, jangan. Banyak kan? Karena sering gitu, kita tuh gampang mencari kekurangannya. Kelebihannya mikir dulu. Gak apa, gak apa, gak apa. Padahal banyak kalau mau dicari, mah. Kalau mau dicari, banyak, gitu kan. Tapi emang otak kita emang lebih, 60% itu lebih mudah untuk menerima hal negatif sih memang. Secara otak kita. Nah, dari kita tau lima kelebihan, lima kekurangan kita, cari tau. Dari lima kekuatan ini, kira-kira mana sih yang mendukung lo untuk lebih mudah mencapai harapan lo, atau cita-cita lo. Mungkin dari lima itu hanya cuman tiga. Berarti kita fokus ketiganya itu dulu. Apa yang bisa kita tingkatin dan dengan tiga kemampuan yang kita punya ini, tiga kekuatan yang kita punya ini, apa sih yang bisa lo lakuin? Kayak gitu. Kekurangannya, itu kita terima. Bukan berarti abis itu yaudah biarin aja. Ada saatnya kita bisa improve, misalnya kita tingkatin lagi gitu kan. Tapi yang paling pertama itu kita terima dulu aja kekurangan kita itu. Bisa jadi, kita lihat juga lima kekurangan kita ini bisa jadi penghambat kita gak ya untuk dapat, untuk mencapai goal kita itu. Kalau misalnya ada yang menghambat kita, ya paling yang tadi gue bilang, kita coba cara-cara untuk improve. Tapi paling utama, kita fokus dulu sama kelebihan yang kita punya, apa yang bisa menguatkan kita, biar mudah untuk mencapai goal kita itu. Menurut itu kenapa kita mulai dengan positif dulu kan? Karena, ibaratnya kayak kita lebih gampang gitu. Lebih gampang, bener. Kalau misalnya kita negatifnya dulu yang kita mau naikin, lama lagi gitu kan. Karena kita starting point itu, starting pointnya adalah kita gak pede. Betul, betul. Nah, makanya yang dicari yang positif dulu aja dalam diri kita punya itu, apa yang menjadi sumber kekuatan kita untuk bisa lebih maju. Kalau misalkan kita fokus ke negatifnya dulu, ada aspek yang perlu kita perbaikin dulu, atau gak tau itu perbaikinnya memang karena masalah saat ini, atau masalah dulu gitu kan. Lebih lama lagi jadinya. Sedangkan kita hidup perlu terus maju gitu kan. Nah, karena itu gue biasanya lebih saranin ke, mulai dari hal yang positif apa yang dia punya dulu. Jadi, gimana cara ngingkatin kepercayaan diri? Pertama adalah, lo biasanya setting goal. Goal setting. Kalau lo dikasih pilihan nih, 3 sampai 5 tahun dari sekarang, lo mau hidup yang seperti apa? Betul. Mudahnya itu dulu aja gitu kan. Itu pasti ada tuh. Kalau bingung dicari sampai ketemu ya. Harus ketemu gambaran ideal self itu ya. Ideal self. Pertama. Yang kedua, lo bantu mereka untuk ketemu 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Yang faktual, di atas meja, yang bisa disetujui. Lalu fokus ke apa aja kelebihan. Harus kelebihan ya. Bukan kekurangan. Kelebihan yang berhubungan langsung sama goal yang mau dituju. Yang mendukung ya. Yang mendukung. Supaya sejalan gitu ya. Dan kalau udah ketemu, misalnya 3 dari 5 goal itu mendukung tuh. Fokus di sana. Dan dari sana mungkin dibangun tuh. Achievement kecil. Betul, betul. Satu demi satu. Hari demi hari. Jadi, entah dalam berapa bulan, misalnya gue udah bisa naikin nilai gue. Misalnya, misalnya dalam akademik ya. Dengan gue, kan gue orangnya suka belajar misalnya. Suka belajar, suka nanya. Itu kan basic, kemampuan yang dipunya ya. Maksudnya kelebihan gue. Kan banyak orang yang malas nyari, malas baca. Nah, dari situ kan kita mungkin dalam 6 bulan, gue pengen dapetin nilai A. Berarti dalam 6 bulan itu, dia kan akan menggunakan kemampuan, kelebihan yang dia punya. Dengan cara dia lebih banyak belajar, dia akan lebih banyak bertanya sama orang, kayak gitu. Supaya apa? Supaya mungkin nanti dapet nilai yang lebih bagus. Atau IPK jadi orang, eh, pas ketika dia lulus, dia termasuk cum laude, misalnya kayak gitu kan. Atau di pertemanan, pekerjaan sama? Apa, prinsip sama? Iya, iya. Lu bisa ngasih ini gak? Contoh di pekerjaan misalnya. Contoh di pekerjaan. Lu pengen, goals lu pengen jadi manajer dalam beberapa tahun ke depan gitu. Nah, lu lihat, kemampuan lu apa sih? Pertama mungkin lu punya kemampuan orang yang kritis gitu. Lu selalu bisa ngeliat ada celah, oh ini ada yang salah. Semua orang gak punya itu kan. Kemudian lu lihat lagi, lu orang yang mampu kreatif dalam berpikir gitu. Jadi dalam pemimpinan masalah, lu punya alternatif-alternatif banyak nih yang bisa lu lakukan gitu. Terus juga sama daya tahan lu ketika kerja lu oke gitu. Stamina? Stamina ya. Stamina kan energi badan gitu. Tapi lu bisa mampu fokus terus-menerus gitu sama kerjaan lu. Stamina mental berarti ya? Iya. Nah, itu kan mungkin jadi tiga kekuatan lu yang bisa membuat lu jadi manajer bisa jadi kan. Padahal dia punya kekurangan misalnya apa? Misalnya kekurangannya, apa ya? Karena dia ngomong sering bikin orang tersedung. Tersedung gitu ya. Bisa dia, cara komunikasi dia kurang oke misalnya gitu. Kurang lembut, kurang halus dan sebagainya. Padahal kan itu memang penting juga kan untuk jadi manajer. Tapi kan kita fokus dulu untuk mencapai kemanajerannya itu. Nah, sambil dalam proses itu, berarti kan kita udah tau nih apa kekurangan kita ya. Nah, kita sambil perbaikin tuh. Gue suka karena kita gak kita gak bikin skaneri yang yang gak ada. Ini ada nih orang kayak gini nih. Orang yang punya kelebihannya dia kritis. Dia bisa berpikir dengan segi lain. Dia punya stamina yang energi yang kerja yang ada. Tapi dia punya kekurangan. Yang mana dia kalau ngomong kadang-kadang pedes. Ada orang kayak gitu. Tapi karena mungkin dia mikir aduh kok gue ngomong mulut gue pedes banget. Orang sampai kayak gak suka sama gue. Fokus sama yang positif. Jangan sama yang negatif. Sambil yang positif itu terbentuk barulah kita terbentuk kekuatan naik levelnya sampai udah cukup kuat untuk mulai perbaikin yang negatif. Atau bisa sambil berjalan juga. Tapi memang tetap fokusnya ke kelebihan yang kita punya itu. Menarik ya. Jadi kita fokus sama kelebihan bukan kekurangan. Bukan. Kayak kalau mungkin itu sama prinsipnya sama kalau jadi manajer punya 10 10 karyawan misalnya 2 ini superstar 8-nya biasa-biasa aja. Itu justru yang kita yang harus difokusin itu bukan ke 8-nya ke 2-nya. Menarik kan? Misalnya cuma 2 doang bukan 8-nya. Tapi fokus ke yang positif itu lebih membuahkan hasil daripada yang negatif. Betul. Jadi bukan masalah kuantitasnya sih tapi memang kualitasnya orang itu. Pagi yang paling penting adalah orang itu udah menyadari kekuatannya dia dan kelemahannya dia. Dan ada saatnya dia akan menerima kelemahannya dia. Tapi bukan berarti dia abis menerima kalau dia tahu ini nggak baik juga untuk lingkungannya pasrah aja biarin aja. Pasti akan dari saatnya dia orang itu akan tahu apa yang bisa saya perbaiki ya. Tapi jangan terlalu muluk ya. Jangan terlalu kayak oke ini gue kurangan 5 hantam semua 5. Oh iya betul-betul. Itu mah lama-lama bisa patah sendiri. Ntar kayak cerita orang yang tadi tuh. Orang yang punya mimpi kebulan tapi nggak sadar borel. Dia cuma pake kolor sekarang. Atau mau pake tangga biasa mana bisa kan. pelan-pelan. One step by the time. Cara praktikal untuk jadi percaya diri. Kayak gitu itu mudahnya sih. Ada lagi nggak setelah itu? Setelah dia bikin goal bikin 5 kekurangan fokus ke positifnya apakah ada lagi setelah itu? Mungkin ada yang masalah kayak dari segi fisik kali ya. Nggak percaya diri. Ini annoying nih. Ini beda sama yang lain. Karena kita nggak bisa ganti. Nah itu. Nah itu. Itu yang nggak bisa kita ganti. Fisik itu udah jadi apa adanya gitu. sih kan. Dan mau nggak mau kita mesti nerima. Memang mesti nerima. Gitu kan. Tapi untuk memperbaiki kepercayaan diri dari fisik itu bisa aja kayak kayak dari postur tubuh mungkin kali ya. Oke postur tubuh. Postur tubuh. Bisa banget. Ada orang yang mungkin dia ngerasa idealnya saya orang yang tegak. Langsung mendirikan postur tubuh. Langsung. Langsung. Ketawa nih Andre nih. Ketawaan pedenya jangan tegak gitu ya. Nggak sih. Ini panas doang pantat ya. Oh bener. Panas doang. Alasannya. Alasannya. Gitu kan. Tapi gue jujur. Itu bukan sesuatu yang memanokan buat gue sih. Itu gue gue lakuin itu dan gue paksa postur tubuh. Karena itu penting sih nggak sih? Penting sih memang. Postur tubuh itu penting banget. Dari segi kesehatan sebenarnya penting gitu kan. Tapi juga dari segi orang lain melihat kita gitu kan. Iya. Betul. Kita kan secara natural mau orang lain melihat kita tuh kayak bagus lah. Positif lah gitu kan. Bisa dipercayanya sebagainya. Makanya kan ada orang yang mungkin gue idealnya gue badan gue tegak. Sterok gitu kan. Tapi dia nggak tau mesti gimana. Akhirnya ya coba perbaikin postur tubuh aja gitu. Itu bisa ngaruh banget sih. Jujur gue gue bongkok. Kagak bongkok kan sebenarnya. Dan pasangnya juga sering ngomong ini kalau kamu bisa lebih tegak itu bagus deh. Dia bilang gitu kan. Dan gue coba tegak-tegakin jadi ketika gue tegak itu ada yang rasa kayak gue lebih tinggi rasa kesannya lebih tinggi. Badan gue lebih bagus tuh lebih pede juga gitu. Ketika gue kayak di lingkungan umum gitu. Jangan bongkok. Orang bongkok kayak kesannya apa ya kayak kalau ini buat gue pribadi kayak kalah gitu. Kayak orang yang nurut aja iya aja gitu. Padahal emang enggak. Padahal enggak juga. Iya bener. Jadi salah satu yang paling gampang gitu ya yang praktikal untuk jadi lebih percaya diri itu benerin fisik. Betul. Itu kedengerannya kayak wah fisik gimana gimana cara benerinnya gitu. Padahal bisa gitu ya. Bisa sebenarnya. Kalau muka susah ya muka. Betul. Tapi lebih ke yang semua orang pasti bisa gitu ya. Benerin postur tubuh. Postur tubuh sih. Postur tubuh atau bentuk tubuh maksudnya jadi lebih kekar gitu kan. Itu tuh ini nih bukan benerin bukan mengubah struktur tulang gitu. Oh iya betul. Bukan. Postur cara bawahnya aja gitu. Tegak. Jadi lebih tegak aja gitu sebenarnya. Tinggal tegak gitu sebenarnya. Iya bener. Jadi gue pribadi pun jadi akan lebih pede gitu. Ketika mereka dipandung umum gitu. Kayak yang tadi gue bilang juga pasangan ngomong kamu enggak bongkok deh gitu. Coba agak tegakin. Gue ikutin pun ya gue pun ngerasain dampaknya oh itu emang lebih positif jadinya ke badan juga terus juga kayak yang asal lebih pede juga akhirnya gitu dibanding bongkok. Kalau bongkok kan tadi yang gue bilang juga rasanya kayak iya-iya aja kayak gampang kalah rasanya gitu. Padahal ini bukan sebenarnya gitu ya. Bukannya sebenarnya. Betul-betul. Cuma yang dirasakan. Dan itu memang permainan pikiran kita aja tapi memang ya mesti di sini pengen dikasih tau adalah sepengaruh itu loh. Betul. Se berpengaruh itu postur tubuh yang kurang oke gitu ya. Betul-betul. Dan kalau dari gue sih yang bisa gue tambahin ya karena gue gue punya pengalaman pribadi ngebenderin postur tubuh sampai yang sekarang ini gue lumayan lumayan pede lah sama postur tubuh. Itu dua hal push up sama ngegelantung di tiang yang tangannya di gini. Gue pengen gitu juga sebenarnya. Ini karena ininya di ke belakang. Terus tidur jangan miring. Ini misalnya ini bantal nih. kepalanya eh susah. Ini misalnya ini ini bantal nih ya. Gue gak tau ini bisa dilihat atau gak. Ini bantal nih ya. Kepalanya begini terus begini. Orang sering begitu banyak. Oh. Ini kan nutup. Iya, iya, iya. Paling paling gak nih. Tangannya bukan di sini tapi di sini. Di bawah bantal. Jadi gak gak terlalu nutup. Ini bedanya beda banget nih. Kayak begini sama begini. Ini beda banget. parah bedanya. Dan kalau setiap malam begini itu ya tutup. Jadi tiga hal tuh. Push up, berantungan, supaya dipaksa tarik ke belakang sama tidurnya jangan gitu. Itu sih. Itu tips yang praktikal untuk postur tubuh. Itu pasti bisa mengaruh. Karena gue sendiri praktekin. Iya. Dan selain itu juga mungkin pola makan kali ya. Dijaga kali ya. Pola makan. Pola makan. Supaya gemuk berarti ya. Betul-betul. Kan kadang orang yang gak pede dengan perut buncit. Gue pribadi pun perut gue agak maju gitu. Terus kadang suka ngomong perut lu gede, perut lu gede. Gitu kan. Gue privasi yaudah gue gemuk gitu kan. Tapi ketika gue sendiri ngeliat wih perut gue gede juga ya. Gitu kan. Itu kan ngaruh juga ya ke diri kita. Jadi kurang pede ketika pakaian-pakaian yang sebenarnya bagus, ketika ketat. Bukan ketat sih. Agak pres tapi bagus. Tapi kadang ada perutnya pluk gitu. Fisik itu berpengaruh ya? Jangan. Jangan. Memang itu salah satu faktor internal yang pengaruh kepercayaan diri. Jangan kayak apa apa be yourself atau whatever lah. Kayak be yourself kalau itu memang sesuatu yang baik. Tapi kalau lu ubah terus lu gak mau ubah itu bukan lu itu bukan be yourself. Itu emang lu males aja. Ada orang gendut yaudah gue gendut gitu. Kan buat kesehatan lu juga gak baik sebenarnya. Memang bagus lu nerima tapi untuk kesehatan lu sendiri dampaknya apa gitu kan. Terima yang memang gak bisa diubah. Betul-betul. Kalau bisa diubah ya itu kewajiban lu untuk ngubah lah. Kalau lu memang mau mengejar apa yang ideal. Iya betul-betul. Oke. Ada lagi? Itu sih biasanya. Menurut gue yang mudahnya gitu. Itu yang mudahnya menurut gue. Praktikal mudah simpel. Yang bisa di aplikasikan oleh temen-temen kita yang nonton itu sih. Betul. Ini semua orang bisa aplikasikan. Betul-betul. Bang kita. Kita sekarang. Pasti kan ada yang dimana kalau gue nih gue di kalau kalau udah ketemu perempuan itu gue masih ada gak pedenya. Kalau lu mungkin di presentasi itu gimana. Betul-betul. Itu bisa di improve. Cara improve adalah tentuin ideal selfnya seperti apa. Iya. 5 kekurangan yang berhubungan dengan hal itu dan fokus sama yang kelebihan kita. Iya. Dan kalau mau mantap lagi dibenerin fisiknya. Betul. Postur tubuhnya. Postur tubuh. Itu paling simpel paling bisa dilakuin gitu ya. Berasa kok langsung berasa sih. Langsung berasa. Iya. Langsung berasa kayak instan. Benar. Oke. Ini gue yakin kita udah belajar baik banget ya. Gue persen belajar banyak tentang kepercayaan diri. Dikulik gitu. Apa sih yang formulanya tentang kepercayaan diri itu apa gitu. Penting. Gimana cara jadi lebih percaya diri. Dalam beberapa hal atau dalam semua hal hidup kita. Kita udah lumayan belajar. Penutupnya gue pengen nanya gimana kalau di tengah-tengah nih kita ketemu sama sebuah masalah atau kejadian yang buat kita tadinya pede jadi gak pede. Menurut gitu. Misalnya nih ya contoh nih yang paling gampang sebagai laki-laki kalau di kita suka sama wanita tapi wanitanya gak suka balik atau gak se-intens kita atau gimana lah. Ini bukan cuma bukan cuma untuk pria sih untuk wanita juga ya. Kalau kita ada orang yang kita suka tapi dia gak suka kita kan kayak aduh kok gitu apa segala down apa segala. Atau di pekerjaan mau melamar pekerjaan udah kerja keras untuk dapet posisi itu tapi gak diterima. Nah itu kan pasti ada efeknya tuh sama pede kita menurun lah. Betul. Nah itu gimana cara ngestabilin lagi San kalau udah menurun begitu. kita mesti apa ya? Mesti objektif juga sih sama diri kita sendiri sih gitu. Objektif. Objektif. Kalau emang diri kita pada saat itu memang membuat suatu kesalahan yang akhirnya memang akhirnya mempengaruhi kita jadi gak pede akhirnya mungkin ada orang lain lihat kita mungkin ada orang yang jadi nyalahin kita atau orang yang jadi menjauhi kita itu akhirnya objektif. Emang kita ada yang salah sebenarnya. Kalau dari contohnya Andre tadi misalkan ada cewek nolak kita gitu. Kita coba objektif kita lihat diri sendiri. Apakah cara kita yang cara kitanya yang membuat orang lain jadi gak suka sama kita. Mungkin kita terlalu ngejar itu cewek terlalu intens ngejar banget padahal ini cewek gak suka gitu kan digituin. Untuk orang yang begitu gitu ya. jadi disini maksudnya adalah kita coba objektif lagi lihat diri ke diri kita sendiri. Apa ya yang buat kita jadi gak pede nyala balik gitu. Apakah emang karena peristiwa dari diri kita sendiri yang menurut mempengaruhi itu gitu. Akhirnya membuat orang lain punya penilaian negatif ke diri kita sendiri gitu kan. Nah itu jadi objektif dulu gitu. Itu langkah pertamanya objektif. Dilihat dulu gitu. Terus juga sama kita mesti lihat apa ya ke diri kita diri sendiri lagi kita mau mengubah mau mengubahnya gak ya setelah kita udah tau apa yang salah sama diri kita sendiri itu kita mau mengubahkannya mengubahnya gak ya karena dengan tadi kayak pecah diri kita udah naik terus kita dijatuhin turun itu akan lebih mudah sih untuk naiknya lagi dibandingkan memang orang yang dari orang yang gak percayain dirian gitu kan. Makanya tadi gue bilang ketika dia tau kita emang yang salah apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengubah diri kita itu ya kayak gitu supaya biar kita bisa lebih pede lagi naik lagi pedenya itu sih mungkin menurut gue yang lebih mudahnya kalau bisa kita abis gak gak percaya diri karena ada satu hal terus kita pengen naik lagi lebih percaya diri lagi itu objektif apakah memang karena salah diri kitanya kah yang turut menyumbang salah atau memang gak emang-emang dari orang lainnya aja misalnya kayak gitu oke dan mekanismenya ya sama sama kayak gimana cara kita jadi orang yang lebih percaya diri betul-betul jadi intinya sama tapi yang lebih ditekanin lagi adalah objektif betul objektif kita lebih objektif kalau kita salah kita akuin salah gitu sehingga buat kita akhirnya jadi gak pede ya itu kita akuin gitu kita terima gitu tapi setelahnya bukan berarti ya tadi kan kekurangnya kita terima dulu aja gitu kan tapi kalau ini kita langsung actionnya gitu kira-kira apa yang bisa tindakan apa yang bisa kita lakukan ya oh oke berarti ada perubahan yang lumayan fundamental ya jadi ini kita langsung seser kurangnya dimana karena kan kita udah tau nih apa akarnya kan maksudnya penyebab masalahnya tadi yang pas udah objektifnya itu plus kita juga ini kan untuk orang yang percaya diri tapi menurun percaya diri betul-betul jadi bukan orang yang gak punya percaya diri ya beda kan tadi beda banget dan asumsinya adalah sekarang ini dia orang yang percaya diri cuma lagi kesandung aja betul-betul dan makanya ini kita boleh untuk ambil reciko sedikit dengan cara langsung konfrontasi masalah dan langsung kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebutnya gitu sih tapi kalau masih kalau emang misalnya nih ya gak masalahnya tuh berat banget yang parah banget sampai kayak dia ngejar-ngejar wanita misalnya sementara dia bilang gak ada gimana gitu lah mungkin separah itu gimana itu kan gue persisnya gak pernah ngalamin cuma ada orang yang ngalamin itu pasti kesakit banget sakit banget nah itu lu pernah ngasih gitu gak sih untungnya untungnya enggak kalau gue gue jujurin ya gue tuh ngejar wanita gue gak ngejar gue kayak ada gengsinya banget jadi kayak ini kalau dia ini nih gue kayak bales gak ya ntar dulu jadi kayak gitu kayak emang aneh gak tau lah gue kayak ada PR disini sama sih gue juga gue nge-deketin orang gitu tapi gue kayak ragu-ragu dia sebenarnya suka sama gue gak ya gitu kan dia tertarik gak sama gue akhirnya gue kadang gue bahkan pernah akhirnya mundur dan pernah mundur sama sekali akhirnya gak gue kejar ternyata belakang gue tau ternyata dia juga ada tertarik sama gue gitu ya itu makanya sayang banget emang kalau gini tuh dinaminya kan ongkak sama sayang banget tapi ini tuh sangat sangat bisa berpengaruh sama orang pede atau gak pede kalau ini balik apa enggak itu tuh jadi kayak jangan main sama ini betul-betul oke oke ya itu sih jadi memang ada saatnya ketika kita mendapatkan suatu hal yang gak menyenangkan itu bisa membuat kita jadi gak pede ya itu hal yang umum terjadi wajar tapi jangan jangan biar ini jadi patah mati kita abis itu ya abis itu bukan berarti kita gak mikirin gimana caranya untuk bangkitnya lagi gitu kan makanya tadi pentingnya resilient itu sih karena pasti bisa kok orang ini orang lu dulu pede iya betul-betul lu dulu udah pede loh jadi cuma perlu lu lebih lu perlu lebih lihat lagi apa ya yang buat gue bisa jadi bisa menimbulkan gue jadi gak pedenya lagi apakah memang karena dari kemampuan diri guanya kah ada yang perlu ditingkatinnya lagi kah atau memang karena kadang ada orangnya ada orang aja yang suka nyari kesalahan orang lain gitu kan ya kayak gitu sih tenangin diri dan objektif objektif jangan kebawa emosi atau gimana betul-betul itu malah malah jadi berantakan objektif apa yang salah apa yang bener apa yang bisa gue ini apa segala dan kalau mereka memang bener-bener tadi tuh kalau mereka memang bener-bener kayak jatuh banget gitu sampai kayak berasa wah retak apa segala gitu jangan malu untuk fokus ke yang positifnya dulu iya betul-betul yang bisa di kita kontrol yang kayak lebih mudah daripada itu iya selangkah demi selangkah itu jauh lebih bagus daripada sprint tapi di tengah-tengah tepar atau gimana kayak banyak juga klien yang pernah gue pegang mereka dibicarakan berarti di luar juga ada dibicarakan juga banyak yang mereka gak pede untuk mau menjalin hubungan misalkan karena mereka gak percaya diri takutnya mereka kurang ngerasa dirinya itu kurang segala macem tapi coba lebih diakinin lagi iya-iya diterima yang kurangnya gitu mungkin ada pengalaman dulu dari mantannya yang emang bilang kamu tuh gak kayak gini kamu tuh gak bisa jadi orang apa ya kamu tuh B apa tuh? B ko maksudnya apa ya? maksudnya gak 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 oke lah jadi pasangan kamu gak akan punya punya pasangan lagi ke depannya wah itu kan udah hancurin kan emang ada yang gitu ya? ada-ada orang hancurin gitu ya? toksik tuh orang orang toksik sih kayak gitu sih itu kan bikin ngejatuhin percaya diri dia kan apakah emang gue gak selayak itukah untuk jadi bintang hubungan dengan orang lain gitu kan nah ya gitu yang yang perlu kita perbaikin sih oke udah ya orang kayak gitu emang ada ya sih tapi orang kayak gitu tuh ya jangan sampai gitu ya orang jatuh adalah ya tapi tuh kita bisa bilang lah itu jahat lah ya kurang baik lah ya gue pribadi-padi orang itu jahat sih karena kayak itu itu bisa mempengaruhi orang dengan cukup ini kan pasti dampaknya gak cuman saat itu aja tapi diangka panjang gitu kan bahkan setiap tindakan yang mau dia ambil akhirnya wah hidupnya hancur itu menurut gue bukan cuma kepercayaan diri di kulitnya doang tapi juga ke self-konsep betul-betul kalau kita misalnya definisikan self-konsep dengan lapisan yang terdalam gitu maka itu kena bisa kena ketowel gitu kena harga dirinya pun bisa kena juga gitu kan self-image juga dari yang ideal selfnya gue pengen ini gue pengen itu tapi karena itu dia kayak gue pengen ini pengen itu sih cuma karena tadi yang kemarin terjadi emang gue bisa apa segala ntar diudahin apa segala oke jangan sampe ya kalau kita sebelum orang atau apa jangan sampe kayak gitu gitu iya bahaya sih bahaya bener-bener oke oke btw kita tadi belum ini nih belum perkenalan nama gue btw Andre gue adalah pendirinya bicarakan.id ini Iksan Iksan adalah seorang psikolog dan juga konselor di bicarakan.id nah kita punya misi itu simple ya sederhana dibicarakan kita pengen memberi ruang untuk semua orang di Indonesia untuk bicara tentang masalah ketakutan dan kekhawatiran mereka termasuk ke gak percaya dirian mereka itu boleh banget dibicarakan itu pun intended ya dibicarakan dan dibicarakan karena bicara itu adalah seringkali langkah yang pertama langkah yang paling mudah dan gampang dilakuin tenang aja ngobrol sama konselor itu gak sulit gak gak bakal di judge yang ngobrol sama Iksan gitu santai enak nyaman gitu mungkin gak enak sih mungkin kita harus menghadapi hal yang kita takutin yang kita selama ini pendam dan sebagainya tapi yang pasti adalah semuanya bakal konstruktif gak bakal di judge kita pengen yang terbaik buatmu Iksan ingin yang terbaik buatmu soalnya kamu gak punya tempat untuk bicara sekarang ini yang adalah sesuatu yang aku bisa rilihat gitu gak gak semua orang punya orang yang mereka bisa percaya sepenuhnya kan itu boleh banget untuk kamu mencari bantuan dari seorang konselor yang profesional caranya gampang banget kamu tinggal kunjungi www.bicarakan.id www.bicarakan.id untuk menjatuhalkan sesi konseling pertamamu mau ngobrol tentang kepercayaan diri kah ketakutankah atau apalah boleh banget ke kita oke San tadi kita udah ngobrol banyak tentang kepercayaan diri tentang apa itu kepercayaan diri gimana cara jadi percaya diri dan juga kalau kepercayaan diri menurun gimana cara menaik menaikannya lagi oke nah sebagai penutup nih kira-kira apa pesan yang mau lo sampaikan ke semua pendengar kita satu pesan yang terpenting menurut lo sebenarnya setiap orang bisa menaikkan rasa percaya dirinya mereka oke semua orang bisa semua orang pasti bisa oke tinggal tergantung diri kitanya apakah kita mau fokus ke hal yang negatifnya aja atau enggak makanya perlu kita ingat bahwa diri kita itu pasti punya kelebihan pasti pasti punya kelebihan pasti punya kekurangan kekurangan itu diterima kelebihan itu yang akan jadi kekuatan kita pokoknya paling penting itu supaya apa supaya kita bisa jadi lebih percaya diri dengan kita percaya diri bisa kita banyak hal yang akan buat kita juga akan lebih baik banyak buat banyak hal yang bisa kita bisa berhasil dengan kita percaya diri pintu pintu hidup itu terbuka kalau kita udah percaya diri kalau kita gak percaya diri seperti pintu tertutup gitu ya betul karena sulit akan melihat kesempatan-kesempatan yang ada gitu so langkah pertama pasti bisa ya pasti bisa karena pasti ada kelebihan ya betul kalau mau dicari pasti ketemu pasti ada kalau gak ketemu counseling lah ya saya cari bantuan atau sebelum counseling mungkin saya tanya dulu dah temen yang dipercaya dulu deh baru misalkan emang sulit counseling deh gitu kalau benar-benar gak ada counseling atau kalau mau lebih simple lebih praktis pasti bisa gitu ya pasti bisa counseling tulis aja ya gitu kalau gak ya kalau counseling gak bisa kayak minta mintain bantuan profesional itu ntar ketemu karena gue personally pernah tentang itu so you know semua orang bisa jangan malu triple W www.bicarakan.id ya oke segitu aja kali ya kalau bilang kita kali ini gue udah belajar banyak gue kan yang mendengar juga belajar banyak thank you banget untuk lo waktunya dan juga untuk kalian semua yang mendengarkan sampai jumpa di episode podcast angkat bicara selanjutnya bye-bye bye-bye thank you oke sip mantap fuck ya subscribe sub indo by broth3rmax Terima kasih.